Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Haji Mario bersama saya Mario Abdul Haman dan di channel di channelnya Alpatah Rijal juga dalam bentuk lah kami berdua mau menuju ke Jabal Sur hari ini adalah hari yang paling enak sekali karena udaranya walaupun ini siang-siang hari jam 2 ini boleh ya jam 2 kita akan melakukan perjalanan atau climbing ngikutin jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa tilas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seperti apa tentunya Jabal Sur tidak asing lagi bagi para muslimin muslimat dari seluruh dunia bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani oleh sohabat Abu Bakar Rotiya Long Anhu melaksanakan perjalanan hijrah dan berstrategi mampir dulu untuk mengecoh kejaran kaum kafir kure saat itu ke Jabal Sur dan langsung aja ikuti perjalanan kita namun sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu like share dan komen barangkali konten ini bermanfaat dan informasi ini semakin menambah kecintaan kita kepada Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kemanusiaan dan kepada perdamaian dunia kita dari wilayah Kaki ya Alhamdulillah ini wilayah yang berada sekitar 7 km atau 10 km antara 7-10 km dari Masjidil Haram kita akan naik taksi menuju ke Jabal Sur adalah wilayahnya di sekitar Masjidil Haram Kudai ya Jabal Sur sendiri adalah wilayah pegunungan yang berada 4 km sebelah selatan dari Masjidil Haram dan langsung saja Insya Allah kita cari taksi dan menuju ke sana let's go Alhamdulillah kita sudah berada di mobil perjalanan menuju ke Jabal Sur dimana kalau dari Kaki ya ini sekitar 10 sampai 15 menit 10 menit misalnya Bismillahirrahmanirrahim Sebagai tempat sejarah yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabat atau pembakar R.A. berserta para sahabat lainnya Jabal Sur memiliki karakter yang sangat terjel jadi kalau ke Jabal Nur itu hanya sekitar Jabal Nur 1 jam Bang ya? iya 1 jam kalau ke Jabal Sur itu secepat-cepatnya adalah 1,5 jam kita kalau santai ya taruh 2 jam lah ya Insya Allah 2 jam mudah-mudahan kita bisa sampai nanti dan jika rekan-rekan para subscriber, para pemirsa semuanya ingin ke sana maka hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah kayak gini serban buat tempat sholat atau kalau bisa saja dah tapi berat ya terus air jangan lupa juga air dan sebelum berangkat ke sana usahakan dalam kondisi butuh kondisi butuh supaya waktu sholat kita tidak bingung untuk mencari air butuh butuh makanan kecil, kue dan air tentunya di sana dan hal terpenting bila ke sana adalah persiapkan pakai sendal atau sepatu yang tidak berat banget yang ringan karena kita akan mendaki mendaki gunung kebatuan yang gak ada pepohonan yang untuk kita berteduh hanya ada di sana pastinya kebatuan kebatuan kerikil-kerikil tajam kayak karya Hayril Anwar visi banget masih ditemani bersama Aak Al Fatah Rijal subscribe juga ya channelnya Al Fatah Rijal vlog dan konten-konten sekitar Mekah, Madinah dan Arab Saudi tentunya kita akan berjalan kita naik taksi ke arah Jabal Sur saat ini saya berada di sekitar Jabal Sur kami akan melakukan pendakian Alhamdulillah dan seperti inilah sekitar Jabal Sur di bawah dan kita insya Allah nanti akan naik ke sana ke atas sana posisi Gua Sur Gua yang menjadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW kita Abu Bakar R.A. dan seperti inilah situasi setiap hari banyak para jamaah umroh dari berbagai belahan dunia melaksanakan sejarah atau kunjungan ke Jabal Sur ini sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat anda semuanya para pemirsa yang sudah support channel saya dengan cara like, subscribe nonton video di dalamnya komen dan share ke seluruh sosial media dan bagi anda yang belum silahkan like, subscribe, komen dan share ke lainnya barangkali konten ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Baitullah, kepada Islam kepada Rasulullah SAW kepada sesama muslimin muslimat dan sesama manusia di seluruh penjuruh dunia baik muslim mau penuh muslim Alhamdulillah Alhamdulillah saya masih ditemani sama mentor saya Bang Haji Al-Fatah Rizal di channel Al-Fatah Rizal subscribe channel dia juga ya insyaallah banyak informasi penting sejarah sekitar Mekah, Madinah dan Arab Saudi pada umumnya dan sebelum naik kita ada beberapa peraturan yang yang ada di bawah Jabah Sur ini boleh saya bacakan saudaraku Nabi SAW tidak mensyariatkan untuk kita mendagi gunung ini sholat di tempat tersebut mengusap batu-batunya mengikat pepohonan dan mengambil sesuatu dari tanah batu dan pohonnya kebaikan ada dalam sunnah Rasulullah SAW maka jangan menyelisihnya Allah Ta'ala berfirman sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu Al-Ahzab ayat 21 memang hal ini tidak disyariatkan namun tidak salahnya jika kita meniti jejak perjuangan Rasulullah SAW Masya Allah para peziarah yang bersemangat dan ini burung-burung darah mungkin saudaranya dia dulu atas waktu Rasulullah SAW di depan pintu gua ada dua burung darah yang mengkerami telurnya di depan gua sur tersebut Alhamdulillah berbapasan dengan muslimin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini saudara-saudara muslim dari Pakistan mungkin dan Masya Allah kalau kita lihat semuanya adalah batu-batuan yang luar biasa tentunya saat zaman Rasulullah SAW tidak segampang sekarang ini saat itu pasti sangatlah terjal abad demi abad setelah kejayaan Islam tentunya jalur ini menjadi familiar dan banyak dikunjungi oleh muat muslimin yang umroh maupun berhaji musim haji jalur ini adalah jalur yang dipenuhi oleh para peziarah para jamaah haji yang menyempatkan diri untuk berziarah ke gua sur untuk musim umroh kebanyakan memang travel tidak ada program ke sini hanya sampai di parkiran bawah mungkin karena medannya yang lumayan terjal ini saya sampai sini aja udah lumayan ngos-ngosan mudah-mudahan sampai atasnya seperti apa Rasulullah SAW dulu beliau tidak pakai alas kaki Masya Allah sampai Abu Bakar di dalam gua itu melihat kaki beliau itu melepuh nah kalau kita mungkin sekarang enak-enak saja kondisinya aman-aman di belakang kita mau ngasuh capek duduk sebentar gak apa-apa tapi zaman Rasulullah SAW saat itu gimana mau istirahat karena untuk menghindari kejaran kaum Kufar Quresh yang hendak membunuh beliau Masya Allah tidak gampang perjuangan beliau Masya Allah Masya Allah ini saya didekatikan buat teman-temannya Alhamdulillah ini Masya Allah Bagi saudara-saudara muslimin muslimat ini beratnya Medan menuju ke Jabalsur seperti ini Kami yang gak punya beban mental beban dikejar-kejar musuh aja ngos-ngosan kayak gini maka seperti apa Rasulullah SAW dan kecintaan sohabat beliau Abu Bakar RA Allah Allah menegakkan dawah Islam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sahabat Kau muslimin muslimat Jangan dirahmati Allah SWT Ada pun pihak-pihak yang Berperan sangat penting tentunya Adalah Rasulullah SAW Dan para Sohabat Radiyallahu Anhum Dan Sohabiyah Radiyallahu Anhum Minimal Ada tiga sohabat yang paling berperan Dalam misi penyelamatan Rasulullah SAW ke Jabal Suri Tentunya Sohabat Abu Bakar Radiyallahu Anhum Yang menjadi Teman, musafir Atau sahabat beliau ke Madinah yang mampir ke sini Kemudian adalah keluarga beliau Yaitu Abdullah bin Abu Bakar Asma binti Abu Bakar Aisyah Binti Abu Bakar Radiyallahu Anhum Radiyallahu Anhum Dan juga Pekerja Sohabat Abu Bakar Radiyallahu Anhum Amir bin Fuhairah Dan ada juga Seorang non muslim saat itu Yang belum memasuk Islam Yang menjadi petunjuk jalan Perjalanan Rasulullah SAW Menuju Mekah Menuju Matinah Maksud saya Abdullah bin Uraikid Abdullah bin Uraikid ini Adalah seorang Non muslim Yang saat itu memang dikabarkan Belum masuk Islam Namun Beliau Membantu Rasulullah SAW Beserta Abu Bakar Mencari jalur alternatif Menuju ke Madinah Sehingga Dengan cara itu Maka Jalur-jalur yang Biasa Atau umum Dilalui oleh Orang-orang Menuju ke Madinah Tidak dilewati oleh beliau Dan ada juga Amir bin Fuhairah Radiyallahu anhum Masya Allah Sudah mulai terasa Agak kering kerongkongan kami Bang Haji Al-Fatah Rizal Bagaimana Sampaikan salam Ngos-ngosnya Ngos Ngos masih awal Mantap Alhamdulillah Nih kita masih berapa Kita baru berapa menit Tadi kita Berangkat jam 2 Lebih 20 menit ya Ini sudah 10 menit Kita jalan kaki Menapaki jalur setapak ini Atau jalur yang Gak setapak lagi Ini sekarang sudah Jalur berundak ini Seperti ini Masya Allah Namun Dengan didukung Dengan cuaca yang Bersahabat Karena saat ini Di Arab Saudi Khususnya di Mekah ini Sudah Musim dingin Tapi belum dingin-dingin banget Nanti puncaknya itu Pada bulan Januari akhir Januari akhir Januari akhir Atau Januari pertengahan Dan saat ini masih Desember 10 hari terakhir Itu hari ini tanggal 19 Pertengahan Desember lah ya Buat kalian yang mau umroh Diwisahakan dari bulan Januari Februari Sip Karena apa? Karena masih Cuacanya masih belum Sejuk Bersahabat dengan Cuaca Indonesia ya Masih seperti panas di Indonesia Nah ini saat ini Panasnya Hampir seperti Indonesia Mungkin Seri-sidi kita ya Disini berkitar Kalau siang-siang kayak gini Mungkin antara 33 sampai 35 Terakhir Celcius Namun kalau di Bulan-bulan itu Yaitu Maret sampai Agustus ya September lah ya Maret sampai September itu Di Mekah Bisa cuacanya 50 derajat Naik kesini Kalau siang kayak gini Dimungkinkan Kayak obat Banyak dehidrasi Harus banyak Bawa air Kadang perjalanan ini Melelahkan Merasa capek sekali Namun ketika Mengingat Perjuangan Perjuangan Dan kegigihan Rasulullah Dan sohabiah beliau Yang bernama Asma Binti Abu Bakar Asma Beliau ini sedang hamil Posisinya Sedang hamil Karena ditugaskan oleh Ayahnya Dan memang Dari kecintaan beliau juga Walaupun gak ditugaskan Juga karena Kecintaan terhadap Islam Dan kecintaan Rasulullah Beliau Dalam kondisi hamil Naik ke gunung ini Untuk mengirimkan Makanan buat Mereka berdua Yaitu Rasulullah Dan Sohabat Abu Bakar Roti Allah Sangking Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dike Alhamdulillah Saya salam ila muslim Di Pakistan Di dunia Masya Allah Pakistan zindabat Alhamdulillah Indonesia Indonesia Berada 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 Insyaallah Bidah Bidah Melanjutkan Sohabiah Asma Radhi Allah Bidah Bidah Abubakar Karena Membawa makanan Saking gak Punyanya Selendang Korset Atau Kain yang Buat mengingkat Perut beliau Ini dibelah Jadi ruah Untuk membawa Makanan tersebut Nah Karena itu Beliau dijuluki Sebagai Datun Nitokain Satu Nitokain Yaitu yang Memiliki Dua selendang Kebayangkan Orang hamil Naik dan turun Ke Bukit terjal Seperti ini Dan tentunya Saat itu Gak seenak Sekarang ini Beliau semangat Karena beliau Yakin kepada Allah Yakin dengan Iman Islam Dengan Kegigian Dan Kekuatan lahir Batin beliau Dan risikonya Saat itu Gak enak Karena Kalau ketahuan Kafir Qures Kafir Qures Yang saat itu Disebar Kemana-mana Oleh Perintah Abu Jahal Laknatullah Saat itu Semua Pintu Keluar dari Mekah Dan Al-Gucu Al-Gucu Dari seluruh Suku Yang Saat itu Sudah sepakat Musyawarah Di Darunat Dua Untuk Membunuh Atau Menghabisinya Rasulullah Kencang sekali Nah Alasan tersebut Pada Musyawarah Darunat Dua itu Kenapa Harus Setiap suku Harus ada Perwakilan Tentu Alasannya adalah Pemirsa Semuanya Sudah bisa Menebat Agar 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 Bani Hashim Dan Bani Muttalib Yaitu Suku Yang Rasulullah S.A.M. berasal dari sana Tidak Menuntut dendam Atas kematian Rasulullah S.A.W. Namun Atas Kekuasaan Dan mu'jizat Allah S.W.T. Pada suatu Hari Setelah Kaum Kures Kufar Kures Saat itu Sudah saya melaksanakan Musyawarah Ditarunat Dua Untuk menghabisi Nyawa Rasulullah S.A.W. Maka turunlah Wahyu Dan kabar Dari Allah S.A.W. Yang memerintahkan Rasulullah S.A.W. Untuk Mengizinkan Para Sohabat Untuk berhijrah Ke Madinah Nah Kisah itu Yang Menjadi Awal Banget Perjalanan Rasulullah S.A.W. Ke Madinah Yang sebelumnya Berstrategi Sembunyi Ke Jabal Suri Ini Kecintaan Iman Dan Islam Pada Allah Dan Rasulullah S.A.W. Membuat Segala Yang harus Ditanggung Risikonya Oleh Sohabat R.A.W. Membuat Semua Terbalik Dari Kenyataan Berhijrah Berhijrah Kematinah Berarti Meninggalkan Keluarga Yang tidak Yang tidak Mau beriman Berhijrah Kematinah Berarti Menerima Risiko Tidak Memiliki Apa-Apa Lagi Saat Itu Sungguh Kejam Lakuan Kaum Kafir Kures Yang Hendak Memiskinkan Mendiskriminasi Rasulullah S.A.W. Serta Orang-orang Yang Mau Tunduk Dan Beriman Dan Bercoh Sahadat Pada Dinullah Dinnul Islam Sahabat Baru Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T. Sejenak Saya ambil Nafas Sambil Mengingat Kembali Dan Di bawah Saya adalah Jurang Seperti itu Dan Kita Masih Nanti Arahnya Kesana Ya Kesana Sohabiah Asma Binti Abu Bakar Atau Datun Nitokain Yang Naik Dalam Kondisi Hamil Ketempat Ini Seharusnya Membuat Kita Mengelus Dada Hanya Seberapa Perjuangan Kita Hanya Seberapa Berat Dasar Kita Hanya Seberapa Berat Hal-hal Baik Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Islam Namun Namun Mereka Di Bukit Ini Di Gunung Ini Menjadi Saksi Terpuruknya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Musawarah Yang Yang Diadakan Oleh Kaum Kafir Kuras Saat Itu Adalah Menghabisinya Rasulullah Sallallahu Menuju Ke Rumah Sohabat Abu Bakar Dan Dalam Keadaan Seperti Itu Maka Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa Sudah Turun Wahyu Yang Mengjinkan Atau Memerintahkan Untuk Hijrah Maka Saat Itu Pula Ada Sohabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Setiap Rasulullah Sallallahu 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 Memerintahkan Sohabat Untuk Berhijrah Ke Madinah Abu Bakar Radiyallahu Radiyallahu Selalu Minta Untuk Menjadi Orang Yang Berhijrah Namun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dengan Bijak Dan Tersenyum Menjawab Wahai Abu Bakar Bersabarlah Karena Allah Mungkin Akan Memilihkan Teman Berhijrah Untukmu Kematinah